Kebakaran lahan di jalan kerangan Palangkaraya terus meluas. Api yang menyala selama tiga hari hingga Kamis malam belum bisa dipadamkan secara keseluruhan. Untuk memadamkan api, tim Satgas Karhutla Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Kaltang terus menyemprot titik api. Karena jauhnya titik api dari sumber air, membuat petugas harus menarik selang panjang. Agar api tidak terus meluas, upaya pemadaman dilanjutkan hingga malam hari. Dalam tiga hari terakhir, sekitar tujuh hektare lahan bertanah gambut di daerah tersebut terbakar. Kemarin sudah sempat dipadamkan, total luasan kurang lebih 14 hektare. Dan ini merempit kesebelahnya lagi. Dan hari ini dilakukan pemadaman kurang lebih 7 hektare. Itu pun masih belum maksimal. Kita terkendal akses bang untuk menuju ke lokasi. Dia jauh dari jalan poros dan juga sumber air. Dan api dia mengarah ke dalam hutan. Semakin menjauh. Beberapa hari yang lalu, kebakaran di jalan kerangan sudah dipadamkan. Namun karena kencangnya tiupan angin dan akibat cuaca panas ekstrim. Membuat bara api yang belum sepenuhnya padam, kembali menyala. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.